5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Di era globalisasi ini Indonesia memegang peran yang sangat penting Kebudayaan Indonesia yang mendunia membuat Indonesia semakin dikenal Apa dampaknya bagi warga Indonesia? Ayo kita pelajari bersama-sama Nah adik-adik dari gambar ini kalian pasti tahu Ini gambar apa ya? Ya ini adalah gambar orang yang sedang membatik Nah adik-adik batik itu seni tradisional Indonesia yang mendunia Seni batik itu berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus urut untuk para petinggi keraton Pada zaman kerajaan di Nusantara Seiring dengan perkembangannya Kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan bahkan telah mendunia Pada tanggal 2 Oktober tahun 2009 UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia Wow adik-adik disini ternyata batik itu awalnya dibuat khusus untuk para petinggi keraton ya Pada zaman kerajaan dulu Tapi sampai saat ini adik-adik ya batik itu semua kalangan masyarakat sudah mengenakan yang namanya batik Nah akhirnya pada tanggal 2 Oktober 2009 UNESCO itu sudah meresmikan bahwa batik itu sebagai salah satu warisan budaya dunia Dalam sejarahnya pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia Raga motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya Batik pedalaman dan batik pesisir Berbagai raga motif dan simbol yang digambarkan di atas sehelai kain Memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan Kerumitan dalam proses pembuatan Kekayaan ragam dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia Menjadi daya tarik bagi warga dunia Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan di luar negeri Batik Indonesia semakin dikenal dan diminati Bahkan beberapa tokoh dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia Setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia Mendiang Nelson Mandela misalnya Beliau itu kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya Saat ini batik karya pengeracin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengeracin batik untuk menembus pasar dunia Adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera dari calon pembeli di negara tujuan Nah itu tadi adik-adik betapa batik Indonesia itu sudah mendunia Kelestarian batik sebagai seni tradisional harus terus dikembangkan dan dipelihara Untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya Nah adik-adik disini ada pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama Apa tujuan awal pembuatan batik adik-adik? Nah tujuan awal tadi adalah sebagai seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara Lalu jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia Nah berdasarkan bacaan tadi motif batik Indonesia itu berdasarkan area pembuatannya Ada motif batik yang dibedakan menjadi dua yaitu batik perdalaman dan batik pesisir Lalu ragam motif dan simbol pada batik itu memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan Kalian bisa sebutkan atau ungkapkan komentar kalian setelah mengetahui Bahwa batik Indonesia itu diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia Nah disini saya sebagai orang Indonesia adik-adik Kak Citra merasa sangat bangga Karena ternyata batik Indonesia itu diakui sebagai warisan budaya Indonesia Lalu apa kesimpulanmu? Coba kalian buat kesimpulan dari bacaan tadi minimal menggunakan tiga kalimat Nah Kak Citra disini menyimpulkan bahwa batik itu telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO Oleh karena itu kita sebagai warga Indonesia harus bangga dengan hal tersebut Kalau orang luar negeri saja memakai batik Maka kita juga harus memakai batik dengan cara melestarikannya Jelaskan arti kata mendunia dari bacaan teks tadi adik-adik Nah mendunia disini artinya dikenal oleh seluruh dunia Jadi batik itu sudah dikenal oleh seluruh dunia Batik itu sudah mendunia Kerjasama apa yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik kemancanegara? Nah biasanya kerjasamanya adalah di bidang budaya Melakukan pameran, menjual belikan sampai ke luar negeri Itu merupakan kerjasama dalam bidang budaya mengenalkan batik Indonesia kemancanegara Apa manfaat yang dirasakan ketika batik itu semakin dikenal adik-adik? Tentu ada manfaatnya Indonesia akan memiliki ciri khas sebagai modal untuk melakukan kerjasama dengan negara lain Target pasar, penjualan batik semakin luas Dan menambah pendapatan negara dari kegiatan ekspor dan import barangnya Jadi sangat bermanfaat loh bagi kita semuanya Sebagai warga Indonesia tentunya kita sangat bangga Dengan pengakuan dunia terhadap batik Indonesia terus mengembangkan kerjasamanya di bidang budaya dengan negara lain Misalkan dengan festival kebudayaan negara-negara ASEAN Dan pertukaran kebudayaan Hal ini akan membuat kebudayaan Indonesia itu semakin berkembang dan semakin terkenal adik-adik Ayo adik-adik ya kita semuanya harus bangga menjadi orang Indonesia dengan mengenakan batik asli khas Indonesia Carilah informasi mengenai satu kerjasama Indonesia yang dilakukan dengan negara-negara ASEAN Dalam bidang kebudayaan Nah kalian bisa tuliskan seperti tabel yang akan Kak Citra contohkan berikut ini Nah misalnya kerjasama dalam kebudayaan itu mengadakan festival seni Manfaatnya bagi orang Indonesia untuk memamerkan seni asli Indonesia Untuk mempromosikan dan menjual produk seni rupa Dapat mengetahui seni yang ada di negara tetangga Itu adalah manfaatnya Nah lalu ada kerjasama dalam kebudayaan itu Memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah Nah manfaatnya apa? Memperluas wawasan siswa tentang kebudayaan negara-negara yang lain Lalu menyelenggarakan festival dan pekan film Nah itu apa manfaatnya? Memperluas staget penonton film dari Indonesia dan luar Indonesia Memperlihatkan keindahan alam Indonesia melalui film adik-adik Dapat mengenal dan menikmati film-film dari negara tetangga kita Atau dari negara lain Nah kalian bisa akses ini di kosroblogspot.com Di era globalisasi ini kita harus tetap mencintai budaya Indonesia Walaupun banyak budaya dari luar negeri masuk ke Indonesia Tapi tetap kita harus mencintai budaya Indonesia Budaya tersebut merupakan warisan yang tak ternilai harganya adik-adik Kebudayaan apa yang ada di tempat tinggalmu? Bagaimana perasaanmu jika kebudayaan tersebut dikenal oleh dunia? Apa dampak yang kamu dan warga tempat timbegalmu rasakan Jika warga dunia mengakui kebudayaan itu? Tentunya kalau sampai warga dunia mengakui kebudayaan itu Kita akan merasa apa adik-adik? Merasa bangga dengan budaya bangsa kita sendiri Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 subtema 1 pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi